Assalamualaikum Pak Edy Waalaikumsalam Nah Pak Edy dulu kami ini sebagai masyarakat luas Di bawah jembatan Ampera itu Sebelum ditangani oleh tangan-tangan yang benar-benar Menyentuh keindahan dan seni Dan memang saat itu Tradisional masih sangat tinggi Sehingga terlihat sedikit sekumuh Semarau Nah sejak ditangani oleh Pak Edy sebagai wali kota Banyak ujian yang mungkin sampai Ataupun tidak sampai ke Pak Edy Sehingga di bawah jembatan Ampera itu menjadi baik Nah apa kiat atau konsep? Ya ketika saya menjabat wali kota Itu 2003 Sampai 10 tahun 2013 Nah hal-hal yang bisa kita lakukan di awal Awal jembatan Itu tidak banyak Anggaran yang bisa Mau merencanakan belum bisa Nah saya dilantik di bulan Juli Artinya Yang paling mungkin Penertiban keembatan Dan Kebersihan-kebersihan Penatangan penatangan Nah itulah yang kita lakukan di awal Termasuk di bawah Ampera Di bawah Ampera Benar Rukut Semarau Kumu kotor Bau juga Akhirnya kita sepakat Dengan kawan-kawan Dengan dinas Seluruhnya Termasuk Dukung KMT Kita tetap simpan disini Tapi tetap dengan membangun dulu Infrastruktur pasarnya Di Jakabaring Ya Kita bangun pasar induk Pasar retail Dan itu hampir 100 miliar Tanpa Mengeluarkan banyak PPT Kami keluar cuma 5 miliar Yang lainnya Ada swasta Ada Pusat Anggaran pusat Nah Sehingga Kalau itu sudah siap Kami berani 3000 pedagang Yang direlokasi sana itu 3000 pedagang Itu Pak Edi Dapat saya bayangkan Relokasi sudut saja Ini Berbagai macam Suku Pak Pada waktu itu rapat Saya tawarkan Kita Akan mulai Untuk penataan Kebersihan dan sebagainya Terutama Kaki lima Dari yang ringan Atau dari yang berat Semuanya jawab dari yang ringan Saya ingin dari yang paling Berat Paling berat Paling krusial Di bawah ampera Akhirnya Mau gak mau Sepakat-sepakat Kita lakukan Berhasil Berhasil alhamdulillah Memang itu Yang lain mudah Lihat sekarang Dari airport Dari airport Sampai ampera Ada gak kaki lima Ada gak warung-warung Yang muncul Tidak tertata Semua rapi Memang Memang kenyataan Kenyatanya memang Begitu Nah Pak Edi Ini Pak Edi Di DPR RI Itu pasnya di Komisi apa Pak Sekarang Pak Jadi komisi lima Di komisi lima Kebetulan dari Dapil Apa saja ini Pak Di Sumatera Selatan Anggota DPR RI Bagaian ngotor DPR RI Memakili Dapil Sumatera Selatan 1 Itu ada berapa kabupaten Pak Banyu Asin Musi Banyu Asin Musi Rawas Kepulingau dan Murata Jadi di kawasan Sini Sumatera Selatan 1 Jadi Banyu Asin Termasuk Rakyatnya Sewak Oh Alhamdulillah Nah kali ini kita berada Di Taman Asmolo Jalur 6 Ini Mendapat perhatian khusus Dari Pak Edi Terutama untuk tahun ini Di Banyu Asin ini Sudah ada 8 desa Yang ditetapkan oleh Bupati Banyu Asin Menjadi desa wisata Pak Seperti di Sungsang Marga Sungsang 1, 2, 3, dan 4 Itu Tradisional nelayan Dan di luar Itu adalah desa Yang kita kunjungi Kepada Asmara ini Destinasinya adalah Taman Asmara Jadi konsep yang Pak Edi kembangkan Disini seperti apa Pak Edi? Ya Saya Justru Ada peluang Peluang untuk Mengkoordinasikan Ada satu kuota Untuk anggota DPR Untuk Menata Satu Desa wisata Setahun Memang masih sedikit Saya inginkan lebih Nah ini dimana Kan bingung Banyak Pada waktu Saya melihat Di Google Melihat Youtube Ada Taman Asmara Jadi pengaruh Youtube ini Sangat luas Terus Saya sampaikan Dengan teman-teman Nanti situ aja kita Kita mulai Nanti Kalau kata Pak Ada enam Yang lainnya Nanti kita lihat yang lain Iya Sungsang cocok Sungsang Wisata kuliner Ada di Sembawa Pak Desa Sembawa BPTU dan Pertanian Karet Juga ada yang di jalur 20 Ada gajah dan Kambing Otawa Jadi ke depan Boleh lah Kita cari tempat lain Tapi sementara ini Kalau ini Di Taman Asmara Kita inginkan tadi Ini sudah ada Tikal bakalnya Sudah bagus Tapi Ke depan Harus lebih bagus lagi Dengan dana Mungkin bisa Ada taman kerinci Ada burung-burung Taman kupu-kupu Buah-buahan Bunga-bunga Bunga-bunga Teruskan aja Alhamdulillah Nah ini Ini terakhir Ini kan Mewakili Palembang Banyuasin Mubah Muratara Lebuklinggau Dan Musirawas Jadi kalau Masyarakat ini Berkeinginan Meminta sesuatu Seperti apa Pedi yang paling tepatnya Apakah Usulan Ke Usulan Proposal itu Kan bisa Kementeri Kementeri Bisa Keputu Keputu Bupati Nah Insya Allah Bisa juga Saya langsung Karena mitra kami Adalah Kementerian-kementerian Kalau langsung Pedi Mungkin belum banyak Kalim tahu Di lantai berapa Makmanucaro Surat-surat Langsung Kami ada perwakilan Ada rumah aspirasi Ada TA Dan SA Yang lenggu Situ Halinya Jadi Kami ada kantor Di perwakilan Di Jalan Natuna Oh di Jalan Natuna Jadi Di Jalan Natuna Nomor 46 Palembang Jalan Kapten Ripai Ditujukan Ke Besar Nomor Saya Gambar Prabowo Itu besar Nah Pak Edy Kepadaunya itu Kepada Ketua DPR RI Atau langsung Kepada Pak Edy Langsung aja pada Personnya Oke Pada Pak Edy Santana Putra Anggota DPR RI Komisi Oke Pak Edy Terima kasih Sampai ketemu di lain Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh